4 Pelaku Pencurian Hewan di Desa Oenitas, Kabupaten Rote Endau diringkus aparat kepolisian Polsek Rote Barat Laut, Senin malam, 22 Januari 2024. Aksi pencurian itu terjadi pada Minggu, 21 Januari 2024, sekitar pukul 1 Wita di Dusun Rinalolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat. Diketahui, korban pencurian sekaligus pelapor adalah Bastian Gadas, usia 60 tahun, sementara keempat pelaku masing-masing berinisial FH, usia 46 tahun, YR, usia 47 tahun, TB, usia 39 tahun, dan BH, usia 40 tahun. Kasih Humas Polres Rote Endau, Aib Tu Anam Nur Cahyo membeberkan peristiwa berawal ketika korban memberi makan ternak kuda di kandang yang terletak di belakang dapur rumah sebelum tidur. Keesokan paginya, korban mendapati salah satu kudanya hilang dan meminta bantuan warga untuk turut mencarinya namun tak juga ditemukan. Keesokan harinya, yakni Senin, 22 Januari 2024, korban mendapat informasi bahwa kuda miliknya telah ditemukan di Dusun Nafioen, Desa Lidor, Kecamatan Loaholu, dengan kondisi ternak sudah dibunuh oleh para pelaku. Atas kejadian tersebut, korban pun mendatangi Polsek Rote Barat dan membuat laporan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Menerima laporan itu, Polsek Rote Barat berkoordinasi dengan Polsek Rote Barat Laut karena kuda ditemukan di wilayah hukum Polsek Rote Barat Laut. Anggota dari Polsek Rote Barat Laut pun langsung mendatangi, melakukan pengembangan, dan mengamankan para pelaku bersama dengan barang bukti berupa daging kuda yang sudah dipotong dan dibagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!